Intro Hi everyone, it's me Lynn. Welcome to Hello Gadget Channel. Intro Awal tahun 2021 ini resmi dibuka dengan kehadiran produk manis dari flagship brand OPPO dengan OPPO Reno5 yang tentunya sekaligus menjadi penantang bagi Vivo V20 yang sudah terlebih dahulu dirilis di range harga yang sama. Oke, pada video kali ini saya akan mereview lengkap spesifikasi antara kedua handphone ini plus speed test dan kamera test antara OPPO Reno5 dan Vivo V20. Kita langsung bahas mulai dari material dasar dan desain body antara OPPO Reno5 dan Vivo V20. Baik OPPO Reno5 maupun Vivo V20 hadir dengan elegan menggunakan bahan polikarbonat yang berfinishing warna gradiasi dengan ciri khas warna yang berbeda satu sama lainnya. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan di sini, di mana Vivo V20 lebih memilih material backdoor yang berfinishing halus, sedangkan pada OPPO Reno5 memilih material backdoor yang berbahan kasar. Untuk desainnya sendiri, di sini terdapat perbedaan yang cukup mencolok, di mana sekilas desain body dari Vivo V20 dibuat hampir menyerupai seri premium di atasnya, yaitu X-series. Sementara untuk desain OPPO Reno5, kurang lebih tidak jauh berbeda dengan seri generasi sebelumnya, yaitu OPPO Reno4 Series. Sementara untuk sisi depannya, keduanya pun memilih corak yang berbeda. Vivo V20 hadir dengan water drop display, sedangkan OPPO Reno5 dengan punch hole display. Untuk desain rumah kameranya pun, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, di mana Vivo V20 tampil modern dan kekinian dengan rumah kamera berbentuk square di pojok kiri atas. Sedangkan OPPO Reno5 hadir dengan peletakan kamera yang masih sama dengan pendahulunya, yaitu dengan frame berbentuk retangle di pojok kiri atas. Untuk memberikan kenyamanan bagi penggunanya, Vivo V20 dikemas dengan bentang 6,44 inch, sedangkan OPPO Reno5 hadir dengan bentang layar berdiameter 6,43 inch. Kedua smartphone ini juga memiliki bobot yang sama, yaitu 171 gram. Masuk pada selling point photography. Untuk resolusi kamera yang digunakan kedua smartphone ini, sama-sama menggunakan kamera utama yang beresolusi 64MP lensa wide, 8MP lensa ultra wide, dan 2MP lensa depth sensor. Hanya saja, pada OPPO Reno5 sedikit lebih unggul dengan kehadiran lensa dukungan, yaitu 2MP lensa macro. Untuk perekaman videonya, kedua ponsel ini juga sama-sama mencapai angka tertinggi pada kualitas 4K 30fps, dan juga dilengkapi dengan fitur Giro Ace. Hanya saja, pada OPPO Reno5 memiliki tambahan fitur HDR, sedangkan pada Vivo V20 sudah disenjatai dengan 2 LED flash. Untuk selfie kameranya, kedua ponsel ini pun sudah disupport dengan kamera yang berkampung. Kualitas terkali bersama, yaitu dengan 44MP. Namun, untuk kualitas perekaman videonya, Vivo 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 X9, karena sudah mencapai kualitas setinggi di angka 4K 30fps. Untuk menjalankan hardware dan softwarenya, kedua ponsel ini sama-sama dibalut dengan OS 11, dan juga kompak menggunakan chipset dari Qualcomm, dengan Snapdragon 720G, yang berpabrikasi 8nm, dan dimaksimalkan dengan kinerja Adrenor 618. Untuk RAM dan internal storage-nya, kedua ponsel ini didukung dengan LPDDR 8GB dengan internal storage 128GB. Baik Vivo V20 maupun Oppo Reno5 juga sudah mendukung fingerprint under display, face unlock, dan pastinya NFC. Untuk kapasitas baterainya, Oppo Reno5 sedikit lebih unggul dengan kehadiran baterai 4310 mAh, plus dukungan fast charging SuperVOOC 50W. Sementara pada Vivo V20 disupport dengan baterai 4000 mAh, namun hanya dengan pengecasan beroutput 33W. Dan kita masuk pada sesi botting test antara Vivo V20 dengan Oppo Reno5. Well, pada botting test ini, kita akan melihat dengan RAM yang sama, chipset yang sama, mana di antara Vivo V20 ataupun Oppo Reno5 yang akan menyala lebih dahulu. Dan pada hasil akhir botting test, Vivo V20 menyala lebih cepat dibandingkan Oppo Reno5. Next, kita move on ke tes kecepatan antara Vivo V20 dengan penantangnya Oppo Reno5. Masih dengan konsep yang sama, kita akan melihat mana di antara kedua ponsel ini yang membuka aplikasi game lebih cepat daripada lawannya. Namun, yang berbeda di sini, Vivo V20 adalah produk keluaran tahun 2020, dan Oppo Reno5 adalah produk anyar tahun 2021. So, pada tes ini, kita akan melihat apakah Vivo V20 yang dirancang dengan spesifikasi yang sama bisa memberikan perlawanan yang hebat pada penantangnya yaitu Oppo Reno5. Selamat menikmati. Oke, pada hasil akhir dari speed test, Vivo V20 hanya mendapatkan 3 poin, sementara Oppo Reno5 mendapatkan 7 poin. Namun, selisih waktu yang membedakan hanya sepersekian detik, alias tidak terlalu jauh berbeda. Next, kita lanjut ke kamera tes. Selain spesifikasi, kamera tes yang berhubungan dengan hasil fotografi adalah bagian yang paling krusial yang paling banyak ditanyakan oleh fanboy Oppo dan Vivo. Smartphone manakah yang menghasilkan foto lebih jernih, lebih fokus, lebih detail, dan lebih realistis. So, check this out, beberapa sampel foto dan perekaman video yang sudah saya siapkan. So, kalian bisa tarik kesimpulannya sendiri, mana di antara ponsel ini yang lebih kalian suka hasil fotografinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Karena berdasarkan dari otak, chipset, maupun lensa fotografi yang digunakan oleh Oppo Reno5 dan Vivo V20 adalah sama. Di sini, yang membedakan antara kedua smartphone ini hanya model desainnya saja. So, bagaimana menurut kalian? Lebih pro pada brand Oppo atau brand Vivo? Saya Lynn, thank you for watching this video and have a nice day. Bye-bye.